Wah rumputnya tebal sekali kawan Ini tanaman cabai kita jadi tidak terawat Kondisinya seperti ini Jadi saya meninggalkan Kebun ini kurang lebih 2 minggu teman-teman Dan disini banyak sekali masalah ya Karena saya sibuk sekali ya kawan-kawan Ini banyak yang terserang lalat buah Ini seperti ini Kalau kena lalat buah membusuk Kayaknya di semua pohon ini ada yang terserang lalat buah teman-teman Bukan hanya satu buah tapi banyak sekali Ini contoh ini sudah ada lagi Ini semuanya pasti akan rontok kawan-kawan nih Ini juga kena sudah ada titiknya Ini juga ya Sangat banyak kawan-kawan yang terkena lalat buah Ini hampir semua pohon Jadi memang repot teman-teman Saya punya aktivitas di luar ya Selain disini Minggu lalu saya ke daerah Sleiman kawan-kawan Dan pulang itu saya langsung ke Bontang Selama beberapa hari Kemudian lanjut ke Samarinda Dan sekarang hari ini hari Senin Ini sekitar tanggal 4 Saya baru ada disini Dan akibatnya Tanaman saya tidak terawat Semua pohon disini Saya pastikan terserang lalat buah Dan yang diserang itu bukan hanya satu buah Tapi banyak sekali Harusnya disini sudah Ada yang mengkal-mengkal Tapi sepertinya tidak sampai mengkal Sudah rontok ya Ini rontok ini Ini ada titik disini Ini lalat buah kawan-kawan Sayang sekali ya Ini tidak terawat jadinya Nanti kita akan Tunggu buah berikutnya saja ya kawan-kawan Saya berusaha nanti Supaya bisa Update terus disini Karena memang Di channel ini saya Selalu membuat video itu Mulai dari awal tanam Perawatannya Sampai dia berbunga dan berbuah Untuk terong Sepertinya ini sama ya Kasusnya ini kena lalat buah juga Ini ada yang tua di pohon sudah Tidak sempat saya panen Itu buahnya Disini ada semua ya kawan-kawannya Itu ada yang besar Ini yang besar ini Mudah-mudahan sehat ya kawan ya Ini sepertinya sudah kena lalat buah juga kawan Kalau anda lihat disini Ini ada titik disini Titik lagi disini Ini sudah disuntik sama lalat buah Ini dalamnya pasti ada ulatnya Repot ya kawan-kawan Kalau kita tidak rawat Memang ini saya tinggal kurang lebih 2 minggu Ya seperti ini Kalau dari segi tanaman Mungkin masih kelihatan Daunnya lengkap saja Tapi untuk buahnya sudah pada cacat Ya mau tidak mau kawan-kawan Mau di apa lagi Saya punya keterbatasan waktu juga Nanti kita coba Benahi semuanya Ini sudah kena lalat buah Ini ada titiknya disini Ini pasti ada ulatnya di dalam Susah ya kawan-kawan yang merawat cabai itu Kalau kita tidak rutin Ya konsekuensinya ya Tanamannya jadi rusak Ini kalau dilihat buahnya banyak ya Disini bisa terlihat jelas Karena kalau disana agak silau Disini enggak Nah ini seperti ini Buahnya banyak Tapi disini Nah itu ada lalat Bekas lalat buah Sebelahnya lagi Ini di semua buah ya Sepertinya kawan-kawan ya Ini gimana penanganannya Sebenarnya Untuk lalat buah pada tanaman cabai Itu sebenarnya wajar Tapi biasanya Kalau satu pohon Ada satu Terus jarak beberapa lagi Ada lagi satu Itu masih Lumayan lah Artinya Pemberian pesticida kita itu Cukup membantu Untuk mengurangi Itu semua Tapi kalau di setiap pohon itu Ada semua Ya berarti yang bermasalah Itu ya Perawatan kita ya kawan-kawan ya Artinya pesticida itu ada yang Terlewat oleh kita Ini nanti saya coba semprot Dengan Pengusir lalat buah dulu ya Kawan-kawan Dan Mungkin kita pakai Canon Dan juga Pegasus ya Untuk Mengusir kutu-kutu lainnya Ini sebenarnya Sayang sekali Kalau ini Rontok Ya kita tidak bisa Meraih Hasil apapun ya Kawan-kawan ya Karena lalat Buah ini dia tidak peduli Mau buahnya Mau buahnya mahal Atau murah Pokoknya Selama Ada buah Ya disitu dia Akan bertelur ya Itu disitu sudah ada yang mengkal ya Kawan-kawan Nah itu ada yang masak Ini mungkin terlewat oleh si lalat buah Tapi yang atas ini Ini sudah merah Tapi disini sudah membusuk ya Ini kena lalat buah ini Ya ampun Banyak sekali kawan-kawan Ini bermasalah sekali Oke ya kawan-kawan Nanti saya awali dengan penyemprotan dulu Nanti saya juga akan basmi rumputnya ini Kalau dilihat Rumputnya ini Amat Sangat subur ya Kawan-kawan Ini tidak kalah subur dengan tanamannya Wah Jadi seperti ini Kondisi Tanaman Selama saya tinggal Tidak terurus Dan kondisinya menjadi rusak Oke saya siap-siap dulu Baik teman-teman Ini hasil terong Yang sudah saya panen terlebih dahulu Sebelum saya semprot Dan ini saya ambil Yang bisa saya selamatkan Ada juga yang belum waktunya dipanen Saya panen terlebih dahulu Supaya nanti Tidak diserang lalat buah berikutnya Kita lanjut Untuk penyemprotan Kawan-kawan Kita masih memakai semprotan Yang saya rakit sendiri Ini sudah saya ambil Sekitar 2 cc-an ya Ini untuk air 3-4 liter Ini adalah Pestisida Ini Apa namanya Ini Merak Kanon Ini memiliki aroma yang sangat tajam sekali Ini bisa Untuk mengusir lalat buah Memang lalat buah ini susah Dibunuh Kawan-kawan Karena dia tidak Tinggal di kebun kita Dia hanya bertelur kemari Di tanaman yang memiliki buah Selanjutnya Ini untuk Mencegah kutu-kutuan Kita memakai Masih memakai Pegasus Dengan takaran Kita ambil yang kurang lebih Sama Oke ini Sekitar 2 cc-an Oh ya disini ada buah sawit ya Kawan-kawan Ini yang kita pakai Untuk Membuat api disini Untuk merebus air Nanti kita peragakan Oke Tinggal saya isi air Kemudian kita semprotkan Baik teman-teman Saatnya kita semprot Semoga Pestisida yang kita berikan ini Bisa Setidaknya mengurangi Dari serangan lalat buahnya Dan Membuat calon-calon buah berikutnya Itu bisa Kita panen nantinya Untuk buah yang sudah terkena Itu yang berada di bagian bawah-bawah ini Ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan Kawan-kawan ya Karena yang sudah terserang ini Dipastikan akan rontok Kita semprot dulu ya Baik selanjutnya Sebelum kita pengerjaan pemupukan Disini saya contohin ya Membuat api Menggunakan sawit Ini sawit yang segar Lebih baik itu sawit yang sudah seperti ini Kawan yang sudah Agak mengering Agak kisut Ini lebih bagus lagi Seperti ini juga lebih bagus Yang penting kadar airnya itu sudah berkurang Ini bisa kita buat Untuk Memasak ya Atau untuk kompor Untuk Alat bantu kita pakai kaleng Seperti ini kawan Ini kaleng saya Semenjak saya tinggal Jadi keropos seperti ini Karena tidak pernah dinyalakan lagi Buat teman-teman yang punya kaleng bekas cat Di rumahnya bisa di ekspor kemari ya Oke Sekarang kita ambil sawitnya Kita pakai yang ini saja Kalau terlalu kering ini Kadar minyaknya sudah berkurang ya kawan ya Kita pakai yang masih agak segar seperti ini Nah ini bagus sekali ini Nah ini minyak semua kawan ya Ini kalau dibakar dia nyala Oke tinggal kita bakar dengan korek Sudah nyala ya Nah kawan Tinggal kita masukkan ke dalam kaleng Seperti itu Dan kita masukkan kayu-kayu kering Selamat menikmati Selamat menikmati Kita tunggu saja teman-teman Ini asapnya sudah banyak Tidak lama lagi apinya akan Membakar kayu-kayu yang ada Di dalam sini Kita siapkan air dulu yang mau direbus Itu kawan Apinya sudah jadi Selanjutnya Ini saya memakai ini Saya memakai bekas kompor ya kawan Ini agar Apinya ini bisa berjarak dengan Panci yang ada di atasnya Supaya Sirkulasi udara itu bagus Tinggal kita letakkan seperti ini saja Cukup besar kan apinya kawan Ini hanya satu sawit Ditambah dengan kayu-kayu kering Itu sudah terlihat mulai mendidih Dan kopinya sudah kita siapkan Dan ini rumput yang ada di sini Sangat-sangat subur kawan Nanti tinggal tunggu giliran saja Nanti kita akan semprot itu semua Baik ini sudah mendidih Kopi kita sudah siap Untuk diminum Saya ngopi dulu Kawan-kawan Nanti kita lanjutkan lagi Setelah ini Dengan jadwal Pemupukan yang sudah Kurang lebih Dua minggu Tidak saya kerjakan Baik terakhir kawan Sebelum kita tutup videonya Kita lanjutkan lagi Untuk pemupukan Lihat ya teman-teman Ini cabai Buahnya banyak Tapi lihat di bawah Yang rontok juga banyak Ini karena Ulah si lalat buah ya Tuh Banyak sekali Kita akan pupuk dulu ya kawan Semoga di Kesempatan yang akan datang Cabai ini bisa kembali Maksimal buahnya Dengan Memberikan calon-calon Bunga baru Yang akan kita Rawat Sampai dia bisa dipanen Kalau disini sudah ada sih Yang merah Tapi Mayoritas pada rontok Seperti ini Pupuknya ini adalah NPK Sorry Ini KNO 3 putih Ini dengan takaran Sekitar 100 gram Dan ini NPK 16-16 Dengan takaran 200 gram Baik ya kawan-kawan Ini tinggal saya Aduk rata Kemudian saya Kocorkan Mungkin perjumpaan kita Cukup sampai Seperti ini Semoga di Kesempatan minggu depan Saya punya waktu lagi Untuk merawat Dan mengupload Videonya Kalau tidak sempat Ya sudah Kita jual Saja channelnya Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih.